Tahun 2021 baru aja dimulai, tapi tahun ini udah sebenernya sangat seru. Salah satunya oleh karena berita dari Gojek dan Tokopedia yang dikabarkan akan merger. Benarkah akan merger-merger mereka? Hari ini gue ditemani oleh Sigma dan Julio. Halo. Gojek dan Tokopedia ini merger sebenernya sesuatu hal yang sangat mengejutkan sih ya. Soalnya kan selama ini Tokopedia terkenal mau IPO, cuman dia pake vehicle, pake perusahaan lain gitu. Jadi dia ngakuisisi perusahaan lain, kemudian perusahaan itu yang IPO. Tapi ternyata ada rumor yang mengatakan bahwa Tokopedia dan Gojek ini akan merger dan menjadi super apps yang luar biasa menurut gue. Kalau mereka beneran merger. Keren banget ya. Sebenernya Gojek ini bukan ini ya, maksudnya dia nggak main-main ya. Karena di Indonesia itu maksudnya beneran, dia beneran besar gitu loh. Bukan seperti yang kita bayang, ah cuman gitu-gitu. Enggak, mereka beneran besar gitu loh. Selama 2020 aja Gojek itu ngakui, apa? Dia nggak beli sahamnya Bluebird sama Bang Jago. Anjir, gue baru nyadar dong Bang Jago nih. Lu baru nyadar kan? Baru nyadar anjir. Lu baru nyadar kan? Bang Jago, ampun. Dari apa deh nama sebelumnya? Bang Jago atau Bang Artos tadinya. Artos, oke. Bang Jago ini sahamnya sampe naik 500 persenan waktu tahun 2020 kemarin. Bang Jago ini beli 22,16 persen sahamnya Bang Jago, senilai 2,77 triliun. Dengernya lucu ya? Dengernya lucu, cuman emang beneran jago bro. Ada meme-nya tuh di Twitter. Iya, emang beneran jago ini Bang ini. Gue nggak, ini ya, maksudnya jago dalam arti return-nya ya. Kalau pinerja sih kelihatan sekarang. Kemudian Gojek itu pada Februari kemarin 2020, itu sebenarnya dia beli saham Bluebird dari ke-3.800. Jadi sekitar 4,31 persen sahamnya dari Bluebird, senilai 411,19 miliar. Ya, at least sekarang Gojek nyangkut ya di posisinya di Bluebird, soalnya Bluebird sekarang kan harga sekitar 1.500an. Dia beli di harga 3.800. Dan Gojek itu dia ngeluarin dana sekitar 3,18 triliun. di 2020. Dan yang menarik lagi, Bluebird itu di pertengahan tahun 2021, ini menurut interviewnya si Pak Gita Wiriawan sama ibu Noni Purnomo ya, si Bluebird ini nanti aplikasinya bakal sehampir mirip kayak Gojek. Bluebird? Iya, Bluebird. Jadi misalnya orang pesen apps-nya Bluebird, nanti dia akan ngeroot-nya mirip kayak Gojek yang Gojek lakukan dan harganya tuh pricing-nya juga mirip sama Gojek. Katanya sih gitu ya rencananya. Gue gak tau bahkan run-up gitu apa enggak. Dan itu benar-benar gue surpres sih. Maksudnya gue selama ini kan si Bluebird ini kan terkenal bahwa ya belum sampai sana lah teknologinya gitu. Cuman pas kata dia sih rencananya pertama tahun 2021 ini mau diarahin ke sana gitu. Jadi apps-nya mirip kayak yang Gojek punya. Jadi si Bluebird ini lebih gampang lagi titik-titik mana yang ada calon penumpangnya jadi lebih terarah lagi nanti aksinya. Itu sih yang mereka kembali. Tapi apa namanya, Bluebird ini maksudnya masih tetap fokus di transportasi aja gitu kan. Kan kalau Gojek kan macam-macam gitu. Masih tetap di transportasi. Cuman apps, dia udah mulai bisa pakai apa namanya tuh Gojek? Kalau pembayarannya? GoPay. Udah bisa pakai GoPay, segala macem. Jadi ekosistemnya tuh udah benar-benar hampir sama gitu loh sama yang dipunyain sama Gojek. Dan Bluebird sendiri tau deh, di tahun 2022 sampai seterusnya mereka kemungkinan bakal terus nambah mobil listrik sih. Rencananya begitu. Rencananya begitu. Mereka akan nambah terus mobil listrik dan emang sebenarnya kan rencana tahun 2021 ini mereka sama 2020 ya, mereka rencananya mau terus nambah mobil listrik. Cuman karena ada pandemi, jadi rencana ekspansi mereka tuh jadi kayak ketahan gitu loh. Jadi mereka bakal ekspansi mungkin di 2022 sedang selanjutnya setelah keadaan udah mulai normal lagi untuk yang mobil listrik. Gue sih, ya sebenarnya itu benar-benar mangkas. cost-nya dia, soalnya kalau gue liat-liat perhatiin dari Bluebird ya, cost-nya itu kalau nggak salah di-maintain sekitar 20%-an dari revenue-nya si Bluebird setiap tahun. Cost apa? Jadi kan ada, enggak, cost ini, cost fuel, bahan bakar. Oh, fuel. Bahan bakar tanpa ada revenue-nya dia sekitar 20%-an. Itu di-maintain dari tahun, di IPO tahun berapa ya? 2017, 2014 ya gue lupa. Dari 2014 sampai 2020, dia maintain sekitar 20-an persen. Jadi memang si Bluebird ini memang tahu dan ngejaga bahwa, oh, fuel kita nih sekitar 20-an persen dari revenue kita. Dan ke depannya ya, kalau misalnya dia banyak mobil listrik sih, harusnya ya, harusnya, secara teori sih, bakal berkurang. dari fuel, cost fuel-nya itu malah berkurang. Secara teori sih gitu. Karena kan... Tapi nanti, kalau untuk aplikasinya sendiri, berarti dia bisa, kalau Bluebird ini bisa pesen lewat Gojek juga bisa, Bluebird aplikasinya sendiri juga ada gitu kan? Jadi ada dua dia. Sama kayak, maksudnya nggak berubah kan? Kan sekarang juga udah ada kan Bluebird. Di, apa namanya, Gojek? Gojek. Gojek? Iya, di Gojek ada. Cuman, kayak gue bilang tadi, mungkin sistemnya jadi lebih beda, mungkin yang pas di, lebih ke ini sih, apps-nya sendirinya dia gitu, bukan yang di Gojek-nya. Mungkin sih yang lebih beda itu sih. Oke, oke. Dan yang menarik ini, kenapa sih Gojek ini, akusisi si Bang Jago ini sebenarnya menarik banget ya. Maksudnya gue, dia app store, super apps gitu, ngakusisi Bang. kayak yang Julio bilang lagi itu kan, beberapa bulan yang lalu kan dia bilang, ya bro, ini apa ya, kemungkinan bisa perusahaan-perusahaan bank, bisa nggak jadi perusahaan terbesar lagi, yang mimpin di IDX nanti ke depannya. Ya mungkin, someday, itu nggak akan jadi. kalau di IDX nanti, kayak macam, maksudnya, kita lihat kayak Astra aja gitu kan, dia kan punya permata gitu kan, karena emang perusahaan gede gitu. Iya. Dan mungkin ya nanti Gojek juga, nyusul, bisa nyusul lebih gede lagi gitu kan, jadi ya mendingan punya bank sendiri. Iya, punya bank sendiri, dan mungkin, ini jadi kayak, apa sih, ya mungkin, buat gopay-nya dia, atau gimana. Iya, mungkin ada lebih mudah ininya kali ya, kayak administrasinya segala macam. Mungkin kayak gitu ke depannya. Ya tapi tentu saja, bank-bank besar seperti BCA, itu mereka juga udah ngaku, si bank kecil kan, buat dijadiin payment gateway-nya mereka. Mereka udah, BCA udah tahu, jadi dia udah ngambil angka duluan, pas dia mungkin udah denger, udah tahu ya, wah si Gojek mau ngaku si bank jauh, jadi dia udah ngelakuin hal itu, buat maintain, payment gateway-nya, dia yang emang, talent terbaik di Indonesia kan sekarang. Dan kemudian kan, si apa, rencananya kan, si Gojek ini mau IPO, terus juga Tokopedia, juga siap melantai di bursa 2021. Ini juga masih, kayak masih sampai detik ini sih, masih siur sih ya, belum jelas-jelas banget gitu. Mereka beneran akan IPO atau enggak, karena mereka juga masih menimbang-nimbang, masih mikir-mikir pasarnya siapa atau enggak, nanti ntar takutnya harganya kemahalan, kayak gimana, gue rasa sih itu sih. Mengingat kan, aluasi mereka lumayan tinggi ya. Kalau menurut gue, yang lu denger dari IPO ini apa sih, yang soal Gojek Tokopedia? Enggak sih, gue cuma denger, ya pokoknya dalam waktu dekat, ya Gojek ini yang emang mau IPO gitu, itu doang sih, cuma belum terlalu baca banget gitu. Dan kebetulan pas, enggak lama lu ngomong itu kan, CNBC sama, tadi pagi ini, beritanya rame kan, Tokopedia sama, Oh iya, iya benar-benar. Gojek bakal mau merger, jadi gue bilang, waduh pas banget ini kayak gini, gue mikir kan, yaudah akhirnya gue angkat aja tema ini, jadi, ya sebenernya sih, kalau Gojek sama Tokopedia beneran merger, ya ini salah satu, jadi giant, jadi giant company loh sebenarnya, kalau kita lihat-lihat, giant company. Kalau bisa mereka di merger dulu kan, itu udah pasti jadi Dekakon tuh kan, udah bukan Unicorn lagi. Dekakon itu berapa? 10 ya? 10 miliar bulan. USD. Gila. Nah nih, Gojek dan Tokopedia komentarnya, rumor mega merger bener, ini masih, mereka masih enggak mau ini ya, enggak mau disclosure, bakalan merger atau enggak ya, ya biasa lah itu, kayak gitu, tau-tau ntar pengumuman aja. Kayak waktu itu Gojek sama Bluebird kan, rumor-rumornya kan si Bluebird ini kan, wah ini bakal diakusisi sama Gojek nih kan. Dia si Bluebird-nya masih nolak ngomong, si Gojek masih nolak ngomong, tau-tau beneran. Nah, gue enggak tahu dah nih, kalau misalnya si valuasinya Tokopedia ini kan 112 triliun ya. Ini valuasi yang kita enggak tahu ya, soalnya mereka kan bukan perusahaan gue publik, terus valuasi Gojek sekitar 148 triliun. Ini sekali lagi perkiraan. kalau mereka beneran merger, ya ini angka kasar ya, bukan angka beneran yang benar-benar gimana, taruh lah misalnya perkiraan merger mereka sekitar 260 triliun dari dua perusahaan ini. Maka dengan 260 triliun ini, dia bakal masuk ke 5 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa efek Indonesia sebenarnya. 5 lho masuk ke 5 saham. Bisa jadi penggerak lah itu, udah nanti temennya BCA, BCA segala macem, BRI, dan gila, Julio ngomong enggak salah kayaknya. Kalau itu sih sebenarnya kan, ya emang yang paling besar, market cap di bursa kan emang ganti-ganti terus Pak. Iya, tapi kan. Cuman, iya bener, tapi ya tren itu kan juga bakal berubah gitu maksudku. Nggak selamanya, uang itu pasti bakal biggest ke market cap. Sebenarnya kalau di Amerika Syarikat sendiri juga, sebenarnya yang paling besar sekarang kan si Apple ya. Iya, tech kan. Berusaha teknologi gitu. Iya, teknologi. Kita belum, belum, belum ada lah. Berfikiran ke situ gitu. Indonesia belum kecanggih itu. Nah, ini, ini kan masuk tech juga nih. Iya. Bisa jadi sih, kalau menurut gue, ya memang, jadi kayak pelopor gitu kan. AI, industri AI itu emang, artificial intelligence itu emang, ini banget sih. Tapi lo kebayang nggak sih, berdua, kalau misalnya Tokopedia sama Gojek, beneran merger itu, lo kebayang nggak sih kayak gimana nanti super apps-nya? Iya sih. maksudnya apa aja tuh bisa gitu loh. Iya, gila. Dari lo belanja, sampai transportasi gitu kan. kalau dijadiin satu apps ya, kalau, kan ini, sebenarnya merger nggak harus jadi satu apps. Iya, betul, itu betul. Iya. Belum tentu, gue nggak yakin jadiin satu apps bro. Iya, betul. Itu betul sih. kalau misalnya dia bisa, maksudnya ada, ini nya, symbiosis mutualismenya ada, tapi nggak, nggak pasti satu apps sih. Gue nggak yakin malah justru satu apps, satu apps belanja, satu apps. ini transportasi. Tapi yang gue menarik sih, kan si Gojek ini kan akusisi, masuk di Bluebird sama Bang Jago kan. Gue mikir, gila ini, jadi ntar gue nggak menutup kemungkinan, ntar misalnya, si pembayaran apa-apa, atau bisa lewat Tokopedia, atau segala macem, kan bisa aja tuh terjadi kan sebenernya. Ya jelas. Ya pembayaran lewat Tokopedia sekarang udah sih bro. Iya, udah kan. Maksudnya, ya bisa lebih, entahlah gue nggak tau dong, bayang sih gue mpe detik ini, kayak gimana ke depannya. Kalau misalnya mereka beneran ini ya. Dan sebenernya sih, Ania, gue mikir gini, ada satu kekhawatiran Tokopedia, kenapa dia, mendingan merge sama Gojek. Ini bakal kita bahas di slide selanjutan. Oke. Kenapa bukan yang sebelahnya ya? Nah, ntar. Mega Merger ini sebenernya, buat membenuh Shopee nggak sih? Nah, coba deh. Ya kalau Tokped-nya sih, iya jelas. Kalau kita lihat di sini kan, pengunjung web bulanannya kan, si Shopee ini, sekitar 96 juta. Masih Tokopedia, 84, 85 juta lah. Ranking, Ranking App Store-nya dia, nomor 1 Shopee. Ranking Play Store-nya juga nomor 1. Satu juga. Gokil sih. Iya kan. Quartal 3 ya ini bro. Iya ini Quartal 3. Dan dia juga, salah satu, ininya, klien, bukan klien ya, gue lupa juga. Pokoknya emang gede banget sih, traffic transaksinya di Shopee ini. Iya. Gila. Terbukti, berarti memang cewek, lebih banyak belanja daripada cowok. Sayangnya dia, sayangnya dia, gak bisa siaran ya. Sebenernya dia pelanggan Shopee kan. Lo belanja di mana? Tokped gue. Emang stigma kan dipertanyakan itu. Feminimnya. Kayaknya di Shopee apaan ya? Emang bukan gimana-gimana sih. Gak kurang serak aja gitu. Kayaknya lebih enak tampilannya Tokped aja gitu. Lebih simpel yang ngerasanya ya? Iya. Opini pribadi aja itu. Tapi, semua cewek itu, gue yakin ya, hampir semua cewek pasti ngomong, tampilan Shopee itu lebih bagus dari Tokped. Dan semua cowok bilang, dia yang kena bilang gitu. Dan semua cowok bilang, tampilan Tokped lebih bagus dari Shopee. Berarti, omongan gue ada benernya kayak ini. Emang lebih enak aja sih. Gue tuju, karena gue laki. Wah, skip, skip, skip. Skip, 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 skip. Dan, dan banyakan barang laki di, eh, gak tau juga sih gue. Gak juga. Mix, mix. Mix, mix. Itu mix kok. 50-50 lah kok gue bilang. Tapi banyak, tapi barang cewek itu banyak, lebih banyak di Shopee gue yakin. Iya. Iya, iya. Itu bener. Baju apparel, apparel, itu banyak banget di Shopee. Ya, karena gue belinya, rata-rata ini sih, kalau gak gadget, elektronik. Jadi kan lebih pas di Tokped gitu. Iya, bener, bener, bener. Mungkin lu kalau misalnya kayak fashion gitu, lu mendingan datang ke toko yang langsung emang. Iya. Bener, bener. Sigma tuh tipe cewek kayak gitu. Aduh, gue rasa ada sih yang kayak gitu. Ada lah. Banyak yang kayak gitu. Maksudnya dia mikirnya, ah, gue mau megang langsung nih. Gue mau cobain langsung, bajunya kayak gimana sih. Iya. Termasuk gue. Gue juga misalnya, kalau mau beli online itu, gue agak-agak ragu sih. Entah terukuran kekecilan lah, apa segala macem. Kita jadi basic situ ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari followers Facebook pun, juga Shopee jauh ya, 18 juta. Pokopedia 6 juta. Ay, sepertiga, gila. Tapi kalau Facebook, Lazada yang paling tinggi sih. Oh, Lazada. Tinggi juga ya, Pak. Oh, ini ya. Lu pada suka ini kan ya, pasti nonton video di YouTube gitu kan. Nah, itu tuh yang selalu ada tuh, Shopee sama Lazada tuh. Iya. Sering banget. Oh, di YouTube. Itu sih. Ini bakar duitnya di situ ya. Iya. Shopee bakar duitnya di Shopee Pay itu masih jalan, sampai sekarang 30 persen bro. Iya, Shopee Pay masih jalan. Di banyak tenan. Di saat yang lainnya, kayaknya udah mulai-mulai berkurang ya gak sih? Ada mulai-mulai berkurang, segala macem. Dia masih jalan 30 persen bakar duit coy. Nah, ini menarik sih sebenarnya, kalau kayak gini ya. Gue sih ngarepin ke depannya, mungkin Shopee mau IPO di sini, atau Bukalapak, atau Beli-Bli mungkin. Tapi gue gak yakin sih, Beli-Bli udah ada BCA ya. Buat apa aja IPO? Iya, mungkin aja kan. Mungkin abis nanti lihat Tokped, sukses. Yang lain nyusul gitu. Iya, yang lain nyusul. Makanya mungkin Tokped butuh backingan Gojek mungkin ya. Who knows? Iya. Oke. Lanjut, Pak. Jadi mungkin itu ya, kita bahas dari sisi Mega Merger dari Tokopedia dan Gojek. Selanjutnya mungkin kita bahas mengenai ISG yang di awal tahun 2021 ini naiknya lumayan. 2,6 persen dari awal tahun. Mantap ya. Dan, tampaknya akan berlanjut ya untuk hari-hari berikutnya, mengingat sudah Golden Cross, dan belum sampai 6.200 lagi. dan feeling gue sih, bukan feeling ya, kalau based on ini sih harusnya ya nyampe ke kisaran 6.300-an sih bisa. 6.300 ya? Iya, 6.300-an sih bisa menurut gue. Oh, yang menurut lo, yang lanjut gimana? Ini ISG masih bully sih, masih di bawah MA, 20-nya, segala macem. Apalagi kalau dia bikin higher-high-nya gitu. Iya, higher-high-nya segala macem. At least, ya bisa lah, 6.300. Cuman, yang paling berat tentu di 6.500 ya. Soalnya, ini titik yang perlu dilewatin oleh ISG. Kalau misalnya gagal, ya paling perlu naik ke 6.000, segala macem. Filling gue sih, ISG, kalau misalnya pun turun, ya paling turunnya ke 6.000 doang. Untuk kurang dari segitu kayaknya udah agak sulit sih kalau menurut gue. Ya, menurut lo yang mana gimana? Setuju nggak mau gue? Ya, 6.000 emang resist satunya sih ya? Iya, resist satunya. Eh, resist support. Support satunya. Kayaknya menurut gue sih, udahlah, kayaknya 6.000 deh bakalan, kalau turun ke bawah ini agak susah kalau menurut gue. Kecuali nggak ada kejadian luar biasa ya. Misalnya, yes, apa, outbreak-nya koronal parah dari sebelumnya. Itu sih yang ditakutkan lu, bro. Iya, mungkin itu yang ditakutin sih. Cuman kalau ngeliat saham penggerak, yes, terutama kita lihat BCA, BCA hari ini dia naik 3,7 persen. Luar biasa. Tanpa di sangka-sangka dia telah, tampaknya ini titik tertingginya, eh, udah sebanyak sejarah belum sih? Iya, ini kayaknya, tadi gue liat di mana ya, liat di, iya berita kayaknya all time high deh. Ini all time high-nya BCA ya. BCA, wow. Oh, pantesan, 0,5 persen. Dia doang. Salam gue merah semua, ini kenapa 0,5 persen? Dia doang, ma. Dia doang. Pokoknya BCA 3 persen, ya ya seharus hijau deh, pokoknya itu. cuman sayangnya ini ya, kita udah gak bisa ngeliat data, apa, market weight lagi secara bebas itu, di index data, kita udah gak bisa liat lagi, karena sekarang sudah berbayar. Oh gitu. Mulai 4 Januari 2021, sudah dihentikan program gratisnya, padahal sih sebenernya ya, kalau kita mau piterpirlang lagi, sebenernya data itu sangat sederhana, dan data itu bisa didapatkan di Popesta, Bloomberg, segala macam, dan perusahaan-perusahaan company besar pun tidak melihat data dari ISG sebenernya sih, kalau kita mau jujur. Sorry, tadi data apaan yang udah berbayar? Yang IDX data, nih, kalau, bentar ya, gue share dulu. IDX data itu yang mana sih, bro? Bentar ya. Yang kayak foreign net buy sell gitu ya. Iya, itu benar, benar. Yang ini, tuh, yang ini, Coy. Oh, iya. Itu udah bayar, terus sekarang? Sekarang udah bayar. Gue mikir, apa gunanya ya, dibikin bayar ya, maksud gue ya, ini kan data keemkinian doang ya. Dan ini pun, data-data ini pun bisa didapetin di Bloomberg, sama Infovesta, Bareksa pun juga ada, pasti data-data ini. Jadi, iya, oh iya, baru bayar ya, tadi gue liat. Kenapa harus langganan, IDX data lagi ya, kalau mereka udah langganan yang lainnya. Menurut gue, percuma sih kayak gitu. Menurut gue ya, percuma aja. Karena orang juga udah daftar, di lain-lainnya. Justru, menurut gue, itu berguna bagi investor retail, yang nggak daftar apa-apa gitu loh. Karena kan, investor retail, ya, uangnya terbatas ya. Dia kalau mau lihat data. Iya. Wah, ini apa sih market cap-nya terbesar, segala macam. Itu sebenarnya berguna buat investor retail. Cuma entah kenapa, atas pertimbangan apa, IDX, mutusin untuk berbayar sih, cukup gue sayangkan sebenarnya. Itu sebenarnya berguna loh. Buat orang-orang yang pertama kali belajar, indeks, apa segala macam. benar-benar. Temen gue pun, gue ajarin, lu lihat data di situ, terus pas dia tahu, udah nggak disini, dia sedih. Maksudnya, lah kok nggak ada lagi ya, katanya. Gue mau belajar dari mana dong, katanya gitu kan. Yaudah lah, mau gimana lagi bro, katanya gue gitu. Yaudah lah, mau nggak mau. Dari otorindak segala, gue bilang, nggak bisa dari situ lagi datanya. Yaudah lah. Yaudah lah, mau gimana lagi ya. Mungkin saham yang lain, mungkin ada, waduh, ini nggak pegini nih, BNI. Sorry. Ini ada saham BNI. BNI juga hari ini naik. sekitar 2 persen, BMRI. Kita let sam-sampang dulu. Loading. Iya, loading agak lama. Nggak ya. BMRI turun, terus BBRI juga turun, kalau nggak salah. Tunggu BC-nya doang ya? Iya, BCA sama ini doang. Soalnya BRI kemarin udah naik 3 persen sih. Kemarin ya dia udah naik kenceng. Kemarin ya, tadi sih yang naiknya paling, salah satu yang kenceng sih ini ya, KF. Udah 5.000 lagi dia. Siapa KF? Iya, KF. KF tadi naik 18 persen. Iya, mungkin gimana nih, untuk minggu depan. Bakalan masih lanjut nggak YSG? Kira-kira masih lanjut sih ya. Oke, lanjut itu. Ya, masih lanjut lah ya. 6.300. Ingat ini masih Januari, jadi dan minggu depan sih, kalau nggak salah tanggal 14 ya, inaugurasi Presiden Amerika Serikat. minggu depan Joe Biden dilantik kalau nggak salah minggu depannya. Jadi ya belum ada masalah sampai sekarang. Semudah-mudahan ya, segi ya fine-fine aja. Rupiah juga menguat ya. Iya deh. Masih Rp14.000 kan ya? Iya. Masih Rp14.000. Masih menunggu sempat Rp13.000 sih. Iya, iya. Jadi ya, menurut perkiraan kita bertiga, ya sehingga kemungkinan masih akan juga dulu melanjutkan penguatan yang untuk yang berdua. Mungkin demikian dulu dari gue, Farhan, Julio, sama Sigma. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis YouTube channel. Disclaimer, segala rekomendasi dan analis saham dari Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan Fakas hanyalah opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang berdua. Kita pamit turun diri, kita akan berjumpa kembali lagi di episode yang berikutnya. Bye bye.